Intro Selamat pagi, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian ini satu keputusan, ini satu yang menggemparkan daripada SPRM Akhirnya hari ini SPRM menyita menara ilham Wah, ini cerita panas yang anda harus dengar dari awal sampai akhir Dan pasti melibatkan orang yang kaya di Malaysia Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita Menara ilham, sebuah bangunan komersial bernilai tinggi yang terletak di Ibu Negara menurut laporan media Bangunan pencakar langit itu dimiliki bekas Menteri Keuangan, Daim Zainuddin Dan yang juga teman rapat, teman rapat bekas Perdana Menteri Dr. Mahadir Muhammad Channel News Asia CNA memetik sumber yang rapat dengan Daim sebagai berkata Tindakan menyita itu dilakukan hari ini Sumber berkata tindakan itu dibuat selepas Tokoh korporat itu enggan mematuhi arahan SPRM Untuk mengistiharkan pegangan keuangan miliknya dan keluarganya Menurut CNA, tindakan itu sebahagian daripada siasatan anti penggubahan wang haram Yang bermula pada Mei lalu berkaitan transaksi korporat bernilai Rp2.3 bilion pada November 1997 Urus niaga itu melibatkan Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM Bagaimanapun, CNN melaporkan Daim Enggan mengulas mengenai perkara itu Rakan rapat Daim juga dilaporkan berkata Hartawan itu menerima arahan daripada SPRM pada penghujung Mei Untuk mengistiharkan pegangan keuangnya dan aset ahli keluarganya Namun, Daim menolak permintaan tersebut Dan sebaliknya menegaskan semasa disual oleh SPRM Bahawa Dia tidak ada kena mengena dengan perjanjian Renong UEM Daim menegaskan perjanjian korporat yang menyaksikan UEM Memperoleh 33% kepentingan dalam Renong Adalah semata-mata transaksi korporat antara syarikat Yang ditakbir oleh pengurusan lembaga pengarah dan pemegang saham masing-masing Daim, 81 tahun juga dipercaya meminta lanjutan tempoh Untuk memberikan butiran mengenai pegangan keuangannya Dia juga meminta SPRM mendedahkan Sebab di sebalik petisyen pengistiharan harta berkenan Termasuk dakwaan, dia disiasat kerana melakukan kesalahan Bagaimanapun pada awal Disember, sumber dilaporkan berkata Daim dimaklumkan oleh SPRM bahawa Tiada lagi lanjutan masa akan diberikan Berikutan siasatan pada Mei itu SPRM memaklumkan suruhan jaya itu sedang menyiasat dokumen penyelewengan dana awam Bernilai lebih RM23 bilion Pada Jun lalu, agensi antirasuah itu memaklumkan telah membekukan lebih RM39 juta dalam akaun bank Termasuk milik bekas menteri kanan yang tidak didedahkan Dua ahli perniagaan bergelar tansri dan ahli keluarga mereka Daim pernah berkhidmat sebagai menteri keuangan sebanyak dua kali Semasa kali pertama Mahathir memegang jawatan sebagai Perdana Menteri pada 1981 hingga 2003 Dia juga pernah berkhidmat sebagai pengurusi Majlis Penasihat Kerajaan Ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri sekali lagi pada tahun 2018 Prejudis dalam ruangan komen Malaysia kini memberikan komen Diam-diam Ubi Berisi McGraver pula kata Perdana Menteri keempat Mahathir ada Daim bersama Berisan Nasional Perdana Menteri ke-7 Mahathir ada Daim lagi masa Pakatan Harapan pula Hahaha Betul-betul baru paham erti karma Come on Perdana Menteri yang ke-10 Kasih ajar mereka kau-kau kata McGravey Lima Malhusi kata mari kita lihat siapa yang kena Dulu-dulu semuanya hanya ikan bilis yang kena Kali ini memang betul ikan jerung Raksaksa yang kena Baru siasat je belum lagi didakwa Mari kita lihat dan ulang kembali Mega Holding punya cerita Fuh cantik dan menarik Kata Malhusi Terima kasih katanya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tentang isu kali ini Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi salam sejahtera Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazelin The Unity Channel Tahniah diucapkan kepada Anwar Ibrahim Hari ini diistiharkan sebagai Perdana Menteri paling berani bertindak Haa anda tahu Anwar Ibrahim adalah Antara Perdana Menteri yang paling berani bertindak Yang setahu saya pernah jadi Perdana Menteri di Malaysia Lainlah kalau Perdana Menteri yang lain Lain-lain itu mereka bertemu dengan Media pun takut Nak buat live pun takut Asik-asik buat bagi perutusan PDF Bagi buat perutusan rakaman Tapi bila berjumpa Bila berhadapan dengan media Dia tak berani Kenapa? Tak tahulah Tapi lain pula dengan Anwar Ibrahim Yang kini telahpun diistiharkan sebagai Perdana Menteri paling berani bertindak Apa cerita? Adakah Anwar Ibrahim lebih hebat daripada Mahadir terpulang pada anda? Rakyat puji Anwar Ibrahim sekat kapal Israel Wah ini yang menyebabkan Anwar Ibrahim diistiharkan sebagai Perdana Menteri paling berani bertindak Kerajaan Malaysia buat pertama kalinya Mengambil langkah paling tegas Apabila tidak lagi membenarkan Syarikat perkapalan yang berpungkalan di Israel Yaitu ZIM Daripada berlabuh di mana-mana pelabuhan di negara ini Perdana Menteri berkata Kerajaan memutuskan untuk tidak lagi menerima kapal yang menggunakan bendera Israel berlabuh di negara ini Selain larangan kepada mana-mana kapal yang dalam perjalanan menuju ke Israel Daripada memuatkan kargo di pelabuhan Malaysia Seperti dijangka keputusan kerajaan itu mengundang tanda tanya Berikutan ramai tidak mengetahui bahawa Kapal Israel telah dibenarkan berlabuh di Malaysia sejak 2002 lagi Di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahadir Mohamad Tun dalam ulasan ringkasnya semalam mempertahankan keputusan pada 2002 Kerana ketika itu Malaysia masih menaruh harapan kepada usaha damai antara Palestine dan Israel Sementara itu Facebook Datu Sri Anwar Ibrahim terus dihujani komen positif rakyat Malaysia Yang menyokong penuh usaha beliau dalam menunjukkan ketegasan terhadap Israel Tahniah Perdana Menteri ke-10 Datu Sri Anwar Ibrahim Negara kita, keputusan kita Tiada negara lain yang boleh campur urusan negara kita Tulis Muhammad Syafiq Yassin Bergabunglah dengan Indonesia Bukan setakat halang dari belabuh Kawal Selat Melaka dan halang terus Dari lalu terus Macam ia menbuat Kapal menuju ke Israel Semua kena pakai jalan jauh Cadang Wittoniji Dino Syam mula menulis Keputusan kerajaan itu satu tindakan berani Dari seorang yang tidak pernah takut Dilanyak dan dipenjara Dan bertahun-tahun Kontena ZIM ini dalam Malaysia Baruni Perdana Menteri ke-10 tegas dengan keputusannya Tahniah, ini salah satu syarikat yang terang-terang milik Israel Hairan mengapa sekian lama tak ada yang suarakan isu ini Terima kasih Perdana Menteri ke-10 Komen Amanda Le Sementara itu, Wan Abdul Aziz meninggalkan komen Mengatakan Jika Perikatan Nasional PN masih mentadbir Malaysia Pesawat Israel bukan sahaja boleh melalui ruang udara negara Bahkan mungkin dimenar melalui atas putrajaya Terbaik Perdana Menteri bayangkan Kalau Perikatan Nasional tebuk atap Pesawat Israel bukan sahaja dapat masuk ruang udara negara kita Bahkan siap boleh lalu atas putrajaya lagi tulisnya Untuk rekod pada Mei 2021 Malaysia yang ketika itu ditakbir Perikatan Nasional Membenarkan pesawat dengan nombor pendaftaran milik syarikat Israel Melalui ruang udara negara Sedangkan Malaysia tidak mempunyai hubungan diplomasi dengan Israel Mahathir sendiri pada waktu itu mengecam Kerajaan dengan menganggap Perikatan Nasional gagal mengambil kira pandangan umum rakyat terhadap Israel Bagi Arif Kadir Al-Katami dia berpendapat Perdana Menteri ke-10 lebih berani berbanding Perikatan Nasional pada ketika mereka mempunyai duta khas ke Timur Tengah Berani kata beliau Zaman PN PAS dulu kita ada duta khas Timur Tengah Kapal Yahudi masih boleh mendarat dengan gembira Sekarang zaman Perdana Menteri ke-10 Kapal Israel dihalang komennya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat pagi Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Di Petik Dari Perharapan Daily Direct through point pada isunya Walaun terciduk Rupa-rupanya Lebai PAS sendiri Pernah cadang Kenaikan cukai LVG Haa Jadi Akhirnya Coba nak malukan orang Coba nak Mahu mengecam orang Akhirnya Ludah kena muka sendiri Keputusan kerajaan Melepaskan Maaf saya Keputusan kerajaan Melaksanakan cukai jualan Ke atas barangan Bernilai rendah LVG tahun hadapan Menuai Pelbagai reaksi Orang ramai Penyokong pro-pembangkang Tidak terlepas Memberi reaksi Sinis Terhadap Keputusan itu Biarpun usaha Ke arah pelaksanaan Cukai barangan Atas talian Telah digerakkan Lebih awal Oleh pemimpin PAS Antaranya Pengguna Ekaun Dewan Pemuda PAS Gombak Yang memuat naik Ciapan Sendiran Berbunyi Menteri Keuangan Terbaik Asia Asia Tiger Miaw Ciapan itu Bagaimanapun Dibalas Natizen Dengan Keratan Artikel Pada 2022 Yang menunjukkan Bahwa Ahli Palimun PAS Sabri Aziz Pernah Mencadangkan Agar Cukai LVG Dilaksanakan Hasil Carian Harapan Deli Pula Menemui Artikel Berkenaan Yang Bertarik 4 Ogos 2022 Dan Disiarkan Dalam Portal Lidah Rasmi PAS Harakadeli Portal itu Melaporkan Ucapan Sabri Bahwa Pelaksanaan Cukai LVG Akan Melahirkan Persaingan Lebih Adil Antara Penjual Tempatan Dan Luar Negara Secara Ringkasnya Malaysia Sepatutnya Menggunakan Cukai LVG Sebanyak 10% Keatas Barangan Berharga Di bawah 500 ringgit Yang dijual Secara Dalam Talian Berkuat Kuasa 1 April 2023 Di bawah Belanjawan 2022 Pada Tahun 2022 PAS Perikatan Nasional PN Berada Di dalam Kerajaan Pimpinan Datuk Sri Ismail Sabri Akum Namun Pelaksanaan Cukai Itu Telah Ditangguhkan Oleh Jabatan Kastam Pada Mac Tahun Ini Bagaimanapun Ironinya Penyokong PAS Atau Walaun Tidak Pula Menentang Usaha Tersebut Apatah Lagi Memberi Reaksi Sinis Kepada Canangan Pelaksanaan Cukai LVG Pada Waktu Itu Typical PAS Komen Pengguna X Dulu Pas Jadi Kerajaan Tak Ada Pulah Banta Nah Jadi Pembangkang Pulah Banta Memang Munafik Versi Lebai Komen Abang G Sementara Itu Seorang Pengguna X Berkata Dia Memahami Keputusan Kerajaan Melaksanakan Cukai LVG Dan Percaya Duit Hasil Cukai Itu Akan Dikembalikan Semula Kepada Rakyat Aku Tak Kisah Kena Cukai Sebab Dengan Kerajaan Perpaduan Duit Cukai Itu Akan Pergi Pada Rakyat Juga Komen Madam K Saudara Saudara Sekalian Itulah Dia Isu Yang Amat Mencuit Hati Kita Pada Hari Ini Itu Tentang Cukai LVG Yang Mana Rupa Rupanya Lebai PAS Sendiri Pernah Cadang Kenaikan Kenaikan Maafkan Saya Bukan Kenaikan Tapi Mengenakan Cukai LVG Ini Membuatkan Walaun Terciduk Sendiri Apabila Walaun Cuma Untuk Memberi Reaksi Sinis Negatif Tentang Pelaksanaan Tersebut Ada Yang Kata Pengguna Akaun Dewan Pemuda PAS Gombak Yang Memuat Naik Ciapan Sendirian Menteri Keuangan Terbaik Asia Asia Tiger Miao Ini Semua Akhirnya Dapat Balasan Daripada Artikel Daripada Lidah Rasmi PAS Sendiri Yaitu Haraka Delhi Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa tinggal Komen anda Tekan Butang subscribe Kita jumpa lagi Bye bye Selamat pagi Selamat pagi Salam Terima kasih Kena bersama Dengan saya Di Nazelin Unity Channel Ini Satu lagi Pendedahan Daripada Anwar Ibrahim Apabila Anwar Ibrahim Kata Jang Janggal Jahil Dangkal Ilmu Senang Dihasut Kejahilan Atau Kedangkalan Ilmu Terutama Dalam Generasi Muda Memungkinkan Mereka Dihasut Dengan Mudah Oleh Pihak Pihak Tertentu Kata Perdana Menteri Datusri Anwar Ibrahim Beliau Berkata Dengan Ilmu Yang Terhad Individu Akan Menerima Apa Sahaja Pandangan Dibawa Pihak Pihak Tertentu Seterusnya Terperangkap Dalam Pemikiran Jumud Itu Bila Ilmu Kita Sedikit Orang Kata Kalau Tidak Buat Ini Masuk Neraka Kita Pun Tanya Betul Kata Anwar Ibrahim Karena Ilmu Kita Terlalu Dangkal Mahu Menyoal Tambah Tak Berani Jadi Akhirnya Kita Terperangkap Dalam Pemikiran Kolot Dan Jumud Serta Menghukum Orang Lain Secara Semborono Kata Beliau Ketika Berucap Merasmikan Anugerah Buku Negara 2023 Di Universiti Pendidikan Sultan Idris Upsi Di Tanjung Malim Hari Ini Turut Hadir Menteri Besar Perak Datu Seri Sa'areni Mohamed Menteri Pendidikan Tinggi Datu Seri Zamri Abdul Qadir Dan Pengerusi Lembaga Pengelola Yayasan Pembangunan Buku Negara Tan Seri Profesor Abdul Latif Abu Bakar Beliau Berucap Di Hadapan Kira-kira 5,000 Mahasiswa Upsi Yang Turut Menghadiri Majlis Tersebut Anwar Berkata Justru Untuk Menambah Ilmu Pengetahuan Terutama Dalam Kalangan Mahasiswa Dan Generasi Muda Mereka Harus Menyemai Takbiat Membaca Buku-buku Bagi Meningkatkan Dan Menguasai Ilmu Termasuk Perkembangan Ilmu Baharu Baliklah Dengan Pesanan Ini Budaya Kita Budaya Melayu Itu Sendiri Tamadun Kita Hanya Berkembang Dengan Kekuatan Ilmu Kata Anwar Ibrahim Mahu Maju Mahu Jadikan Negara Ini Negara Madani Tingkatkan Ilmu Bersaing Dengan Negara Lain Dengan Semangat Membaca Untuk Menambah Ilmu Malaysia Berubah Wajah Sebagai Negara Hebat Katanya Anwar Turut Berkata Budaya Generasi Masa Kini Yang mudah Terpukau Dengan Kupasan Idea Secara Ringkas Dan Tidak Lengkap Di Medi Sosial Membimbangkan Beliau Berkata Sesuatu Idea Atau Isu Seperti Ekonomi Desar-dasar Negara Idealisme Perjuangan Perlu Dikupas Secara Mendalam Dan Memerlukan Banyak Pandangan Kompleks Untuk Dirumuskan Mengambil Kira Konsep Al-Kuliah Konsep Kuliah Itu Yaitu Perlu Ilmu Perlu Dikuasai Sedalam Dan Seluasnya Bukan Hanya Kupasan Beberapa Minit Di Dalam Medi Sosial Dan Dirumuskan Dalam Satu Tak Zira Di Tok Tiktok Selama Seminit Dua Saja Katanya Justru Kita Kata Beliau Menjadi Cabaran Anak-anak Muda Pada Masa Kini Untuk Menggali Lebih Banyak Ilmu Dan Pengetahuan Bagi Merumuskan Sesuatu Idea Bukannya Menerimanya Secara Bulat-bulat Saja Kata Anwar Lagi Beliau Turut Menyentuh Mengenai Generasi Terdahulu Yang Juga Perlu Terus Dan Tidak Berhenti Membaca Mengenai Ilmu Baharu Seiring Perkembangan Teknologi Masa Kini Termasuk Mengenai Kecerdasan Buatan Sementara Itu Dalam Majlis Sama Anwar Meluluskan Peruntukan Sebanyak 250 Rp50.000 Kepada Yayasan Pembangunan Buku Negara Saudara-saudara Sekalian Itulah Dia Apa Yang Diumumkan Oleh Anwar Ibrahim Yang Kita Mahukan Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye 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 sub indo by broth3rmax